Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Susi Tasari Saya mahasiswa semester 6 UIN Suskaryaw Jurusan BKPI Bimbingan Konsulin Pendidikan Islam Jadi disini saya akan melakukan Wawancara Dengan masyarakat yang ada di sekitar Tempat saya tinggal Kami akan membahas yaitu Mengenai pandemi COVID-19 Jadi Disini saya memilih asmiati Dimana asmiati ini merupakan Salah seorang mahasiswa Yang ada di street dar as wajah Sekaligus asmiati ini merupakan Salah seorang guru TK Oke baik semuanya Saya sudah bersama narasumber saya Yaitu asmiati Hai asmiati Nah disini saya akan Mewawancara asmiati Tentang bagaimana sih Dampak dan bagaimana Perasaan asmiati selama Adanya pandemi COVID-19 Nah asmiati gimana Tolong dijelaskan Adanya dampak pandemi COVID-19 ini Membuat saya khawatir dan resah Terutama dampaknya Terdapat pada Kesehatan Ekonomi Pendidikan kita juga terganggu Dan terhambat Jadi Dari segi pendidikan kita Sangat Berpengaruh Apalagi Anak mahasiswa Jadinya kuliah online Tidak pernah bertatap langsung Dengan dosen langsung Jadi Sangat berpengaruh untuk kita Nah Gimana sih Caranya Menyelesaikan tugas-tugas Yang ada Yang diberikan dosen-dosen Kepada mahasiswanya Apakah sulit Atau bagaimana Ya baik Kalau menurut saya Sedikit ada kesulitan Dari segi pendidikan Terutama untuk mahasiswa Sangat berpengaruh Di sini mahasiswa Dituntut untuk kuliah online Jadi Ada pun Kita yang di kampung Jaringan Kota internet Terbatas Jadi membuat mahasiswa Sangat resah Seperti yang kita ketahui Jaringan ini Sangat berpengaruh Sedangkan Jaringan yang ada di Desa kita ini Sangat terbatas Nah Jadi kendala apa sih Yang sering terjadi Saat perkuliahan dimulai Saat kuliah online tersebut Ya baik Terkadang dosen memberi Sedikit tugas Jadi tugas yang satu Belum siap Dan tugas yang lain Menyusul Sehingga tugas itu Menjadi menumpuk Dan membuat mahasiswa Menjadi resah Nah terus Saya tahu bahwasannya Asmiati ini Adalah salah seorang Guru TK Nah bagaimana sih Situasi yang ada Di TK tersebut Saat ini Situasinya Kalau sistem Tenaga pendidik Tetap berjalan dengan lancar Tetapi Dari segi Pengajaran Kita Masih Berjalan Berjalan Ya Tetapi Tidak ada Murid Dan anak didik Jadi Di sini Tenaga pendidik Diwajib memakai Masker Dan mencuci tangan Supaya Lebih sehat Baik Terus Di sini Tadi Saudara Asmiati Menyebutkan Bahwasannya Ekonomi Sangat berampak Pada ekonomi Nah ekonomi Seperti apa Yang sedang melanda Asmiati Ya Terkadang Yang kita kerja Biasa Setiap hari Jadi terhampak Jadinya kan Tidak selancar Yang biasanya Dalam sistem Upah Kita tidak Bersih Mendapatnya Misalnya Yang dari 100% Menjadi 50% Begitu Diharapkan kepada Semuanya Untuk mengindahkan Himbauan dari Pemerintah Untuk menjaga Kesehatan Dengan selalu Mencuci tangan Dan memakai Masker Jauhi Tempat Keramaian Sehingga Kita terbebas Dari COVID-19 Baiklah Cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh